Diwakilkan semuanya, rakyat mau makan enak, diwakili Punya mobil, diwakili Punya rumah, diwakili Nah itu Ntar lagi 2020 nih Katanya ini masih ada pilgada serentak nih Cocoknya masuk partai apa ya? Ini baju merah nih Cocoknya dua Kalau nggak PDIP, PSI nih Nggak ada yang lain Dua-duanya merah Dua-duanya merah warnanya kan? PDIP maupun PSI Eh, kan PDIP sama PSI lagi naikin anak-anak muda nih Tapi kan kemarin sama MK ditolak itu Calon kepala daerah itu minimal harus berusia 25 tahun atau 35 tahun Yang untuk gubernuri kalau nggak salah 35 tahun Dan untuk wali kota dan bupati itu 25 tahun Makanya kan kemudian Itu kasian ya berarti yang pindah-pindah partai dari PAN ke PSI itu ya? Ya, Faldomaldini dan juga Samara Amani tutup Nggak bisa, karena secara usia belum 25 tahun Kecuali dia mau jadi wali kota Oh, wali kota bisa? Wali kota bisa Calon wali kota bisa Kayak Gibran kan? Oh iya Oh iya Ini nama terakhir nih lagi rame nih Gibran Aka Buming sama Bobi Bobi ya? Mantunya Pak Jokowi Nah Ini gimana nih, Din? Secara menurut ini ya Anak muda nih Millenial Cocok nggak kira-kira ini dua ini? Atau Nah Ini terkait Jangan-jangan ini terkait dengan dinasti kekeluargaan Yang pasti Kalau menurut Orang-orang sekolah sih ini bukan dinasti Apa? Kan tetap masuk mekanisme partai Oh ini Republik ya bukan dinasti? Iya Republik Iya Kecuali Pak SBY naikin AHI Itu dinasti namanya Atau Mungkin Pak Suharto naikin anak-anaknya Terus bikin partai Itu namanya dinasti Tapi kalau ini nggak Karena ini Harus melalui mekanisme partai Jadi bukan dinasti Millenial Millenial Seperti itu Kayaknya sih ketika Kalau menurut saya ya Gibran Aka Buming dan juga Bobi ini Cocok sih sebenarnya Jadi Calon wali kota Tapi nggak cocok jadi wali kota Bener-bener Menurut saya Menurut saya Bakal calon wali kota cocok Tapi nggak cocok jadi wali kota Karena apa? Ya menurut pendapat saya Kalau mereka pebisnis tulen Ya berbisnis lah gitu Jangan Tiba-tiba gara-gara mau Ada Apa? Momen politik tiba-tiba Naik Jadi apa? Jadi Politikus Ini bahaya ini gitu Tapi bisnisnya pun kan juga Bisnis Ya bisa dibilang Ada martabak rasa batubara Ada pisang rasa batubara Kan juga unik juga ini Bisnisnya Tapi Ya itu ya Kalau menurut saya ini Kalau Secara ini ya Gibran maupun Bobi Ini kan sebenarnya euforia Karena dibaliknya Karena mereka kedekatan dengan Apa? Belata-belakang keluarga Jokowi Bener Anak presiden Anak presiden Menantu presiden Dan anak presiden siapa Yang gak mau kan gitu Ya Cuma suara mereka memang di masing-masing Ini kan tergantung ya Apalagi Didukung Mengajukan diri melalui partai PDIP Sebenarnya gampang juga sih Partai sih gak mau dukung Yang tinggal Pak Jokowi nyuruh semua partai yang dukung juga bisa kan Betul-betul Eh apalagi kan sekarangnya tuh Koalisi Koalisi Wuuuh Cuma ada tiga partai aja yang menang koalisi ya Yang gak dapet jatah di pemerintahan PAN, PKS, sama PD Demokrat Ya tiga doang ya Yang lain tuh Tujuh partai mendukung Walaupun ada beberapa yang gak dapet kursi di kabinet Di apa? Di Senayan Kayak PSI Kemudian Hanura tuh Yang partai lama tapi Jadi Parnoko ya Terus ada PBB Ada PKPI juga Kan tetap masih bisa mendukung di daerah Nah ini menurut saya ini Rakyat harus kudus semakin cerdas Semakin pintar Dan jangan sekedar Karena backgroundnya bapaknya Atau mertuanya adalah presiden Atau coblos gitu ya Inti dari politik itu sesungguhnya adalah kesadaran di tengah-tengah masyarakat Apalagi Islam kan Meminta agar politik itu adalah segala sesuatu Yang mengurusi perkara umat Perkara umat Kalau mereka sendiri yang tidak peduli dengan umat Bagaimana kita bisa mempercayakan politik kepada orang-orang yang sebenarnya Dia sama sekali tidak peduli dengan kondisi umat hari ini Hari ini sih politiknya sekedar cari kekuasaan Setelah itu gak tau kemana Beras aja sampai busuk Gimana ngurusin rakyat Beras 20 ributan sampai busuk Oh iya 20 ributan ya Tak kira itu Masa simpan udah baru 4 bulan di bulan puluk Ternyata itu 1 tahun Tapi Itu kan mutunya udah turun banget dong berarti Tapi Beras itu tidak lebih berharga daripada lem Aibon Makanya lem Aibon diangkat Daripada beras Beras tidak berharga Lem Aibon berharga Padahal itu Hanya kesalahan memang pas Budgeting Memang sistemnya Ini pasti pendukunya Anies nih Pendukunya Anies Pokoknya lem Aibon yang salah Gitu Gak berharga Beras itu Beras itu salah hitung Salah hitung Jadi gak apa-apa dong dibuang-buangan gitu Kan bisa impor lagi Kan orang Indonesia udah kaya Maka dibuang-buang aja yang beras-beras gitu Kurang lagi ntar impor lagi Gampang Nah termasuk urusan tadi Calon wali kota ini nih Gitu Ini 2020 nih Ya Belum nanti Pemilihan di tahun 2022 Kalau gak salah ya Akan ada pemilihan selentak juga Gubernur dan wali kota kembali Nah kayaknya Kita akan memprediksi Bakal banyak bermunculan Dinasi-dinasi politik ya Wah jelas Dada aja Di kementerian Ada beberapa wakil menteri Yang kita lihat ada Anaknya Hendro Priyono Saya lupa Pokoknya Putri Tanjung Dia Hendro Priyono Terus ada Putri Tanjung Anaknya Harold Tanjung Anaknya Angela Tanusudibio Anaknya Hari Tanusudibio Nah itu kan membuktikan Itu baru wilayah yang begitu ya Di tingkat daerah saja kadangkala Dinasi politik itu bermunculan ya Kayak dulu Tiga Banten Ratu Atut Ratu Atut Saudaranya Kakaknya Iparnya Semuanya Memuasai seluruh Banten Dari Gubernur Ini saya itu berpikir Orang Indonesia itu Kekurangan orang apa ya Kekurangan keluarga apa Sehingga trah-trah politik Dinasi politik Itu Ini Seringkali Memang begitu sih Kita gak bisa Demokrasi Demokrasi emang begini Asal punya dana lebih Punya duit Punya duit Punya duit Ya kondisi segala macam Bisa dilacarkan Sebenarnya sih dinasti itu Gimana ya Dalam Islam itu Memandangnya itu Kayak dulu yang dituduhkan kepada Sayyidina Usman bin Affan itu Bahwa beliau itu dinasti Padahal kan Kita lihat Yang dilihat dalam Islam itu adalah Kemampuannya Kemampuan dan integritasnya Faktanya Yang dianggap oleh Sayyidina Usman Bahwa dokter memang Ada beberapa keluarganya Tapi kan memang Secara integritas dan kemampuan Memang bisa diandalkan Bahkan Ada yang sebelumnya itu adalah Diangkat oleh Sayyidina Umar Kemudian dilanjutkan oleh Usman Kalau Kalau Islam kan memandang dari segitu Integritas Kemampuan Kalau ini gak Bapaknya siapa Iya Padahal kan di dalam Islam Ya Iman saja itu tidak bisa Tidak mudah untuk Diturunkan dari ayah kepada Anaknya kan gitu Apalagi ketika dinasti politik Gayanya begitu Umar saja Tidak mau mengangkat Anaknya Siapa coba Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar Karena terlalu Apa ya Untuk menceraikan istrinya saja Tidak mampu gitu Ibn Umar itu Untuk menceraikan istrinya saja Jangan merah deh gitu Kalau mau masuk partai Ya Mana ya putih Putih hijau Merah kuning Biru di langit Ya gitu Tapi masuk partailah Yang Mengusung Pemikiran Islam Mengusung Mengusung Hati nurani Islam Bukan Hati nurani Islam Ya berhati Islam Benurani Islam Sehingga dia ketika Terjun ke dunia politik adalah Menegakkan aturan Keadilan sesuai dengan Islam Dan membersamai masyarakat Untuk mesejahterakan Jadi intinya itu Yang ditujulah Menerapkan Islam pada kekuasaan Bukan cuma kader Atau orang pada kekuasaan Nah sekarang itu kan Kebanyakan orang masuk partai Ingin mewakili Kesejahteraan rakyat Mewakili kesejahteraan rakyat Ya diwakilkan Diwakilkan Rakyat mau makan enak Diwakili Punya mobil Diwakili Punya rumah Diwakili Nah sekarang kondisinya begitu Apalagi kalau Wali kota dan itu ya Kita lihat saja Kepedulian Pemimpin-pemimpin Kata jemil ini Hari ini Terhadap Bangsa Terutama rakyat Indonesia Gitu Cukup ya itu aja Duk Oke teman-teman Jangan lupa terus Stay up Stay di Mimbertub Kita akan Terus berbincang-bincang Mengenai politik Kemudian Ekonomi Dan sebagainya Baik dengan gaya milana Atau dengan gaya bincang santai Jangan lupa like Comment and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih